Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan saya Yumi Diko disini. Di video kali ini guys, saya mau unboxing ini guys. Di video kali ini guys, saya mau unboxing ini guys. Unboxing ini guys, ini adalah blender guys. Ini ada blender, tadi baru beli guys. Ini ceritanya begini guys, kenapa aku beli blender ini? Berhubung nenek yang aku rawat, itu dia tidak bisa makan yang keras lagi guys. Jadi nenekku harus di blender, kayak daging, sayur, buah, itu harus di blender, baru dia boleh makan. Karena kemarin baru masuk rumah sakit dan dokter menyarankan untuk harus makan makanan yang sudah di blender, dari yang lembut-lembut gitu guys. Soalnya sebelum masuk rumah sakit kan, aku suka makan yang agak keras kayak gitu, kayak ayam goreng. Pokoknya yang goreng-goreng kayak gitu loh. Sekarang setelah Yisang sarankan, harus makan yang keras-keras. Oke ya guys, sekarang kita unboxing ini guys. Ini aku belum buka sama sekali. Nah ini seperti ini guys. Kita buka talinya dulu. Kita punya satu, tapi udah lama guys. Jadi ini beli yang baru, khusus untuk makanan untuk nenek. Apa aja itu harus di blender buah, makanan. Nah ini seperti ini guys. Ini, yang ini, yang besar ini bisa untuk buah, khusus untuk buah. Terus yang kecil ini, daging. Terus yang khusus yang ini, kacang-kacangan guys. Kacang-kacangan atau bisa juga bumbu-bumbu dapur kayak gitu ini. Keras gitu, kayak apa ya. Pokok bumbu dapur kayak merica, merica biji apa kayak gitu guys. Oke guys, sekarang kita unboxing. Kita buka dulu. Kita buka. Aduh. Aduh guys. Aduh tanganku. Kena disana guys. Nah, ini dia guys. Ini yang paling besar. Ini yang besar. Ini yang besar. Nah, seperti ini. Ini untuk buah. Untuk haluskan buah guys. Nah, ini. Ini. Di dalam punya empat pisau. Nah, ini untuk haluskan buah. Buah bisa juga sayur sih. Sayur. Tadi penjualnya menyarankan itu sayurnya yang matang. Harus yang matang dulu, baru di blender. Karena itu lebih mudah guys. Matang, tapi jangan panas-panas. Mas, harus tunggu agak dingin guys. Baru bisa. Baru bisa ini. Di blender. Nah, ini guys. Nanti kalau untuk nenekku. Kalau mau masak. Eh, mau potong buah, sayur, rapat. Tinggal di blender yaudah. Bisa pakai guys. Oke, next. Ini ada satu. Terus masih ada lagi guys. Ada tiga. Ini. Kanan ini ada tulisannya three in one. Nanti baru saya tunjukkan guys ya. Nah, ini. Review ini dulu. Nah, yang ini. Ini kan dia ada tiga di dalam. Kita buka ya guys ya. Nah. Ini. Di dalam ini ada tiga apa. Tiga pisau guys. Nah, ini untuk daging. Daging untuk menghaluskan daging. Dipisa-pisah guys. Oke. Ini untuk menghaluskan daging. Terus ada lagi satu guys. Bentar. Nah, ini. Nah, ini. Seperti ini. Dia punya. Ini. Nah, yang ini. Kan tadi ada tiga. Yang ini. Jadi, yang ini pisaunya ada dua. Nah, pisaunya dua. Ini untuk kacang-kacangan. Kayak bumbu-bumbu. Kayak merica. Merica. Biji. Apa kayak gitu. Kayak kacang merah. Kacang. Kacang. Pokoknya kacang-kacangan lah guys. Yang ini. Nah. Nenekku kalau mau minum taujong. Bisa buat sendiri pakai ini guys. Nah. Terus. Ini dia punya motornya. Nah, ini seperti ini guys. Tinggal. Nah, ini udah. Nah, ini kayak gini guys. Jadi, kalau mau buah atau sayur pakai ini. Yang banyak. Terus, kalau mau daging pakai ini. Ini yang empat pisau di dalam. Ini langsung kasih luar aja pakai ini. Terus, kalau mau kacang-kacangan atau bumbu-bumbu dapur. Apa saja bumbu dapur. Pakai ini guys. Pakai ini. Nah. Bentar guys. Kameranya agak. Nah, ini guys. Nah. Kayak gini tinggal colokin deh. Ini coloknya. Kayak gini guys. Ini mudah aja sih. Cara bumbunya. Terus, ini 1, 2. Kalau mau agak hancur. Kita tinggal ke 2. Terus, kalau mau yang berserat-serat. Tinggal di sini guys. Putarnya ke sini. P ini. Untuk yang berserat. Berserat jangan terlalu hancur itu. Putarnya di situ guys. Seperti itu guys. Ini. Tadi kan nenekku baru keluar dari rumah sakit. Jadi. Besok saya sudah bisa pakai. Untuk. Blender makanan-makanan yang dia makan. Oke guys. Sampai di sini dulu video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye. Bye. Bye-bye. selamat menikmati